Pemain asing Persija dapat sorotan, Thomas Doll beri ultimatum keras agar pemain garang di Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap pemain asingnya bisa lebih garang di sisa pertandingan kompetisi Liga 1 2023-2024. Lini depan Persija Jakarta yang ditempati Gustavo Almeida, Marco Simic, dan Rio Matsumura, mendapatkan sorotan serius dari Thomas Doll. Thomas Doll ingin tiga nama yang beroperasi di lini depan Persija ini mampu memanfaatkan setiap peluang dengan gol. Kami melakukan banyak kesalahan besar, ucap Thomas Doll kepada awak media. Dan kami membutuhkan lebih banyak konsentrasi. Karena kami sebenarnya membuat banyak peluang, kami memiliki Gustavo, Rio, Marco yang bisa mencetak gol, kata pelatih asal Jerman itu. Thomas Doll menilai, anak asuhnya harus menghilangkan kesalahan-kesalahan individu. Kami memiliki banyak kesalahan individu, kesalahan besar, tutur Doll. Kini tersisa 10 pertandingan untuk bisa dimaksimalkan Persija demi merebut tiket ke babak Championship Series yang diambil dari 4 tim teratas terbaik. Peringkat pertama saat ini di Huni Borneo FC, 54 poin, kedua PSIS Semarang, 42 poin, ketiga Persib Bandung, 41 poin, dan keempat Bali United, 41 poin. Sementara Persija yang mengoleksi 32 poin berada di urutan ke-9. Opsi mengerikan lini depan Persija, duet Simic Gustavo diharapkan bikin ciut lawan. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll menurunkan dua striker asing Marco Simic Gustavo Almeida secara bersamaan saat menggelar uji coba melawan Persi Kota di Nirwana Park, Bojong Sari, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024 sore. Duet tersebut dianggap bisa menjadi alternatif untuk Thomas Doll ketika menentukan taktik saat mengarungi sisa pertandingan Liga 1 2023 per 2024. Ada pun dalam pertandingan uji coba kontra Persi Kota, Persija menang dengan skor 3-1. Di laga itu, Marco Simic dan Gustavo Almeida diduetkan pada babak pertama. Sebelumnya, dua bomber tersebut sempat bermain bersama kala Persija melawan Borneo tanggal 6 Februari tahun 2024 di babak kedua. Saat itu Persija dikalahkan oleh tim tuan rumah. Meski begitu, Thomas Doll menyebut dua striker bermain bersama hanyalah salah satu opsi dari skema yang disiapkan olehnya. Nantinya, tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Marco dan Gustavo yang dimainkan bersamaan menjadi salah satu opsi. Saya ingin melihat apakah opsi ini cocok atau tidak, kata Thomas Doll beberapa waktu lalu. Tentu masih ada opsi lainnya untuk lini depan Persija, kita akan lihat nanti, sambung mantan pelatih Borussia Dortmund itu. Thomas Doll menjelaskan saat ini dirinya ingin meracik beberapa opsi lini depan macan kemayoran. Hal itu yang membuat formasi di lini depan diisi oleh dua striker sekaligus. Saat melawan Persi Kota juga, Doll menjajal duet striker lain di babak kedua. Yaitu Aji Kusuma dan Sandi Arta Samosir. Tak ingin ketergantungan pada Riko Simanjuntak Persija bisa lirik winger muda PSIM Yogyakarta. Winger muda PSIM Yogyakarta bisa jadi opsi untuk Persija Jakarta apabila tak ingin ketergantungan pada sosok Riko Simanjuntak. Persija Jakarta tampak tak bisa lepas dari ketergantungan pada sosok Riko Simanjuntak. Hal tersebut tak lepas dari peran sang-sang pemain yang memberikan gelar Liga 1 2018 pada macan kemayoran. Tak hanya gelar Liga 1 2018, pemain berusia 32 tahun itu juga turut menyumbangkan gelar Piala Menpora 2021. Bersama Persija Jakarta, Riko Simanjuntak telah bukukan 11 gol dan 64 asis dari 178 pertandingan. Dengan usia Riko Simanjuntak yang kini menginjak 32 tahun, sudah sepatutnya Persija Jakarta mencari sosok regenerasinya di posisi sayap. Satu di antara opsi yang bisa dipertimbangkan adalah winger andalan PSIM Yogyakarta, Ari Maring. Ari Maring layak dipertimbangkan Persija Jakarta karena performa menawannya di musim ini bersama PSIM Yogyakarta. Dari 17 pertandingannya, Ari Maring mampu lesatkan 5 gol dan 3 asis untuk PSIM Yogyakarta. Untuk Kans mendapatkan tanda tangannya, Persija Jakarta sangat terbuka untuk bisa menggaetnya. Mengingat, kontraknya bersama PSIM Yogyakarta disinyalir akan berakhir pada akhir musim 2023 per 2024. Waduh, Thomas Doll larang pemain Persija bela Timnas Indonesia U23. Thomas Doll kembali membuat pernyataan kontroversial jelang piala Asia U23-2024 berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Dia menegaskan enggan melepas pemain Persija Jakarta untuk membela Timnas Indonesia U23. Alasan melarang pemain Persija tampil membela Timnas Indonesia U23 lantaran Thomas Doll butuh skuad yang lengkap karena sedang fokus menembus babak 4 besar zona championships Liga 1 2023 per 2024. Dia ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir. Tidak, kami membutuhkan mereka, tentu karena perburuan gelar juara. Mereka pemain, bisa pergi setelah pertandingan atau saat waktu luang, kata Thomas Doll kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Nirwana Park, Depok, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Persija saat ini menyisakan 10 pertandingan di Liga 1 2023 per 2024. Ada pun jadwal terakhir yang akan dimainkan macan kemayoran melawan PSIS Semarang pada tanggal 28 April tahun 2024 mendatang. Jika Thomas Doll benar-benar tidak akan melepas pemainnya, maka ini menjadi persoalan serius untuk Sinta Eeyong. Karena ada beberapa pemain macan kemayoran yang kemungkinan masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Mereka adalah Rizky Rido, Ilham Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, Cahya Supriyadi, hingga Raihan Hanan. Di satu sisi, ajang ini menjadi krusial bagi masa depan Sinta Eeyong. Sebab, dia ditargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar piala Asia U23-2024. Persija gagal lawan Suwon FC, Thomas Doll, saya nggak tahu. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengakui bahwa timnya gagal melakoni uji coba melawan klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Suwon FC. Bahkan, juru taktik asal Jerman itu menyebut sejatinya duel melawan tim Pratama Arhan berlangsung, Kamis tanggal 15 Februari tahun 202, hari ini. Suwon FC memang sedang menggelar training camp TC di Indonesia. Tidak cuma berlatih, mereka juga menggelar uji coba dengan timnas Indonesia U20 dan tim Liga 1 2023-2024. Bayangkara FC menjadi lawan pertama Suwon FC yang berakhir dengan hasil 21 tim Pratama Arhan itu. Lalu, mereka dijadwalkan melawan Dewa United pada tanggal 16 Februari tahun 2024. Persib Bandung dikabarkan juga menjadi lawan pada tanggal 14 Februari kemarin meski pada akhirnya batal digelar. Nah, ternyata Persija juga diajak menurut pengakuan Thomas Doll. Namun, pada akhirnya batal digelar, Thomas Doll sendiri tidak tahu alasan mengapa duel melawan Suwon FC tak bisa terlaksana. Karena seharusnya kami bermain lawan Suwon FC, hari ini tetapi tidak mungkin, saya tidak tahu, kata Thomas Doll saat ditemui usai memimpin latihan di lapangan Nirwana Park, Depok, Kamis tanggal 15 Februari tahun 2024. Biasanya saya pikir kita bermain di sekitar area GBK, Gelora Bung Karno. Tetapi tidak mungkin seperti banyak hal yang membuatnya tidak mungkin, jelasnya. Sebagai gantinya, Persija menggelar uji tanding melawan Klub Liga 3, Persikota Tangerang. Pertandingan dimenangi tim Macan Kemayoran dengan skor 3-1. Terima kasih telah menonton!